assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama jiru tutorial kali ini saya punya kasus di Realme 3 Pro mengalami virus Corona tentunya teman-teman dan ini mengalami error seperti ini ya jadi kata yang punya handphone kemarin ini kasusnya karena gara-gara di road maka terjadilah seperti ini kosong seperti ini ya agak-agak ada tulisan Cina gitu Oke kita langsung ke PC aja teman-teman oke di sini kita buka the PC Manager karena kita harus masuk ke mode IDL tentunya teman-teman kalian pastikan dulu usahakan handphone-nya harus benar-benar mati dan ketika udah mati kita masuk ke mode IDL dengan cara tekan tombol volume atas dan volume bawah secara bersama lalu kita colokkan handphonenya ke PC dengan menggunakan kabel USB ya dan ini kita masukkan dulu ID realme-nya ya dan kita langsung di sini kita buka tolnya langsung kita klik start Hai dan kita harus masuk ke mode IDL 9008 dengan cara tekan tombol volume atas dan bawah kita tekan dan tahan secara bersama lalu sambungkan handphonenya ke PC atau ke laptop Hai nah disini kita sambungkan dulu ya kita harus sambungkan Hai pastikan benar-benar mati handphonenya lalu kita sambungkan handphonenya ke PC dengan menggunakan kabel USB dengan cara tekan tombol volume atas dan bawah secara bersama lalu colok kabel USB ke lalu kecolokan handphonenya ke PC dengan menggunakan kabel USB Oke dan ini udah berjalan ya kalau ada proses seperti ini itu menandakan proses pricingnya udah berjalan tentunya teman-teman jadi biarin aja jadi kita langsung lepas dan kita tunggu sampai proses pricingnya selesai nah perlu diketahui untuk memplacing di Oppo atau realme ini ya jadi kalian harus punya ID ID Oppo atau ID realme kalau kalian belum punya ID maka kalian tidak akan bisa melakukan placing atau install ulang di tipu-tipu juga atau merek realme ini ya kalian hanya bisa menggunakan direct atau menggunakan opbox atau ya apa namanya tuh yang satu lagi atol ya jadi kalian harus punya dongle box itu ya jadi kalau kalian nggak punya ya kalian harus menggunakan ID Oppo atau ID realme tentunya teman-teman jadi untuk teman-teman yang belum punya ID Oppo atau realme kalian bisa nanti kontak kami di link di deskripsi ya nanti akan saya taruh linknya untuk melakukan pressing biar remote ya untuk show to Oppo dan realme tentunya teman-teman teman-teman jadi bukan hanya untuk itu aja kalian bisa juga hubungi kami untuk miklood atau misalnya Xiaomi ada kendala miklood yang susah di bobol ya jadi ketika kita bisa melakukan pihak server untuk jarak jauh ya untuk jarak jauh bisa ya jadi kalian bisa nanti kontak di WA kami nanti saya akan taruh linknya di deskripsi video tentunya teman-teman oke buat teman-teman semuanya yang udah nonton di video Jiro tutorial jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa juga diaktifkan tanda loncengnya untuk berlangganan teman-teman dan disini saya ulang ulangi lagi buat teman-teman semua yang udah nonton video ini seandainya kalian butuh untuk jasa remote ovo realme dan pihak server miklood misalnya miklood Xiaomi ya kita bisa lakukan untuk jarak jauh tentunya atau teman ya untuk mempressing di realme 3 pro ini ya tentunya kalian harus punya file nya dan datanya setelah kalian punya datanya kita akan masuk ke PC kalian atau ke laptop kalian maka kita akan melakukan pricing tentunya proses ini untuk jasa ini berbayar ya teman-teman jadi jangan ada yang mengira jasa flashing remote di ovo realme ini gratis atau server itu gratis enggak teman-teman semua harus bisa bayar ya jadi kalau misalnya kalian berminat kalian bisa nanti klik link di deskripsi nanti akan saya taruh link-nya untuk jasa remote ovo dan realme tentunya teman-teman dan nanti juga akan saya taruh juga link untuk firmware nya ya untuk firmware realme 3 pro ini tentunya teman-teman sebelum kalian melakukan untuk jasa remote ya tentunya kalian harus punya file dulu dan punya data dulu ya jadi kalian bisa download nanti di link deskripsi nanti akan saya taruh linknya Oke untuk proses flashing ini lumayan lama tentunya teman-teman karena ini videonya udah saya percepat Hai jadi supaya tidak terlalu lama ya Oke jadi kita tunggu aja sampai prosesnya selesai hai 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 nah ini udah selesai teman-teman oke Hai jadi kita coba nyalakan handphone-nya seperti ini kita tunggu sampai nyala ya biasanya itu handphone-nya akan menyala sendiri restart sendiri ya jadi kita tunggu teman-teman Hai 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 Oke udah nyala seperti ini untuk FRV kita langsung ketikan aja ya kita klik di bagian ini nanti Oke kita cabut dulu handphonenya Nah kita klik di bagian emergensi disini untuk FRV ya lalu bintang pagar 813 agar Nah lalu kita akan otomatis langsung ke menu ya tanpa setup Nah disini tinggal kita atur bahasanya sesuai dengan bahasa kita ya Ya tentu ya bahasa Indonesia tentu ya temen-temen Oke sampai disini saja tutorial kali ini semoga tutorial ini bermanfaat dan jangan lupa hubungi kami jika butuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh